Pemirsa indeks harga saham gabungan IHSG ditutup menguat pada sore ini untuk mengetahui sentimen yang mempengaruhinya serta tren pergerakannya esok, kita langsung bergabung dengan analis cipta dana sekuritis, Zabrina Raisa. Ya, Zabrina, sentimen apa yang menyebabkan penguatan IHSG pada penutupan sore ini? Ya, untuk penutupan sore hari ini kami rasa ini terkait dengan kondisi dari regional dan juga dari Bursa Asia yang memang kecenderungannya mengalami penguatan. Nah, namun meski demikian, meski IHSG kita hari ini ditutup penguat terbatas, namun ini juga didorong dengan kondisi dari domestik sendiri, di mana barusnya juga Bank Indonesia merilis suku bunga acuan yang mana berada di level yang stay di level saat ini, artinya unchanged. Dan di samping itu juga dari kesembilan sektor bisa diperhatikan beberapa sektor yang hari ini cenderung mengalami penguatan, yakni dari sektor properti dan juga mislandish dust rate. Ya, Zabrina, jika hari ini IHSG ditutup menguat, bagaimana dengan tren pergerakan besok, Zabrina? Untuk hari esok, kami rasa hari esok IHSG sendiri masih ada potensi melanjutkan penguatan kembali, di mana hari ini diketahui bahwa asing lagi-lagi juga mencatatkan net buy di Bursa Asia Indonesia, dan kami lihat dengan potensi bahwa untuk kondisi IHSG di pekan ini, khususnya untuk hari Jumat esok, kita lihat juga beberapa sektor yang cenderung masih berpotensi melanjutkan penguatan, baik itu dari sektor konsumer ataupun sektor properti, di mana kedua sektor itu juga hari ini tampil mengalami penguatan, dan hari esok kami lihat untuk IHSG sendiri nampaknya akan berusaha menguji resisten terdekat di kisah level 5.325. Baik, terima kasih atas analisisnya, Zabrina Raisa, analis Cipta Dana Securities.